Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman selamat siang selamat sore selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua teman-teman kembali kita melihat estimasi pendapatan adsense tiga channel YouTube yang berdomisili di luar negeri ini youtuber Indonesia tolong kemudian berdomisili di luar negeri atau di luar Indonesia tolong ada Dewi Fobo Yanti Gwishwemli dan Dian Barah nah ini baru pertama kali kita akan melihat atau membandingkan estimasi pendapatan adsense dari Dewi Fobo teman-teman dibandingkan dengan Yanti Gwishwemli dan Dian Barah nah ketiga channel YouTube ini kira-kira saya memiliki estimasi pendapatan adsense terbanyak dari ketiga channel YouTube ini ya untuk satu bulan terakhir kalau kita lihat disini dari total grade-nya teman-teman total grade dari Dewi Fobo ini total grade-nya B teman-teman dan Yanti Gwishwemli dan Dian Barah total grade-nya B plus yang diberikan dari situs sosial bet dan ketiga channel channel YouTube ini sama-sama memiliki tipe channel people teman-teman Oke sebelum kita lanjut kita lihat dulu grafik subscriber dari channel YouTube ini Oh ya sebelum kita lanjut saya juga perlu disclaimer bahwa ini hanya estimasi pendapatan adsense teman-teman yang kita akses dari situs sosial bet bukan pendapatan real ataupun gajian tetap setiap bulan dari masing-masing channel YouTube ini malingkan hanya estimasi saja tonton Oke kita lanjut ini adalah grafik subscriber dari ketiga video channel YouTube ini warna ungu Dian Barah warna biru Yanti Gwishwemli dan warna merah di Wobo teman-teman ini grafik subscribernya ya dan dari awal memang tahun 2022 urutan channelnya ini konsisten ya Dian Barah di urutan pertama untuk jumlah subscriber kemudian di urutan kedua ada Yanti Gwishwemli dan di urutan ketiga ada di Wobo sampai saat ini teman-teman ini grafik perkembangan subscribernya ini sama-sama memiliki kenaikan kalau kita lihat teman-teman ya dan sama-sama berkembang ketiga channel YouTube ini nah ini grafik subscriber kemudian kita lihat dari grafik kiusenya teman-teman nah hampir sama dari grafik subscriber ya warna ungu Dian Barah warna biru Yanti Gwishwemli dan warna merah di Wobo teman-teman sama seperti grafik subscriber ini total video di sini hampir sama ya dan warna biru dan ungu yang memiliki kenaikan cukup drastis ya Yanti Gwishwemli versus Dian Barah kemudian di Wobo ini kenaikannya di tahun 2023 bulan 7 kemarin ini sudah naik juga teman-teman Nah untuk lebih jelasnya kalau kita geser ke bawah sini ini adalah data subscriber data video viewsnya juga untuk channel YouTube di Wobo subscriber saat ini mencapai 410.000 subscriber Yanti Gwishwemli 934.000 subscriber dan Dian Barah 1,3 juta subscriber untuk saat ini nah dari ketiga channel YouTube ini memiliki estimasi pendapatan eh sorry yang memiliki jumlah subscriber terbanyak adalah Dian Barah disusul oleh Yanti Gwishwemli kemudian Dewi Fobo total penayangannya pun seperti itu ya diurutan pertama ada Dian Barah 550 juta diurutan kedua ada Yanti Gwishwemli 477 juta dan diurutan ketiga ada di Wobo teman-teman ini 154 juta total video viewsnya video terbanyak yang di upload nah ini Yanti Gwishwemli mencapai 2800 video sudah di upload diurutan kedua ada di Wobo 1600 dan selisih 100 video ini diurutan ketiga Dian Barah 1500 video yang sudah di upload sejak tahun 2017 dan kalau kita geser ke sini nah ini yang tidak kalah menarik teman-teman ini estimasi potensi penghasilannya tonton dalam satu hari satu bulan terakhir dan satu tahun terakhir Nah di sini ada tiga ya tonton ada estimasi pendapatan harian bulanan dan tahunan untuk estimasi pendapatan tahunan kita tidak bahas ya karena ini bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung dari estimasi pendapatan hariannya jika ini berubah maka otomatis estimasi pendapatannya juga akan berubah di sini ada tiga bagian juga teman-teman nah yang sebelah kiri sini ada Dewi Fobo kemudian yang tengah Yanti Gwishwemli dan sebelah kanan sini ada Dian Barah Nah kalau kita lihat di bagian atas sini nah ini ini adalah estimasi pendapatan harian dari ketiga channel YouTube ini nah yang memiliki estimasi pendapatan harian dalam satu hari terakhir ya untuk adsense di urutan ketiga ada Dewi Fobo teman-teman Nah ini dalam satu hari mampu menghasilkan adsense sekitar 57 untuk angka minimalnya dan 917 untuk angka maksimalnya tono kita ambil untuk estimasi terendahnya saja dari situ sosial bed ini diperkirakan untuk channel YouTube Dewi Fobo ini menghasilkan 57 dolar Amerika Serikat atau setara kalau kita kompersi ke rupiah coba ya kita lihat dulu 890 ribu rupiah teman-teman dalam satu hari minimal adsense yang diperoleh di channel YouTube Dewi Fobo di rutan kedua ada channel YouTube Dian Barah teman-teman 105 dolar teman-teman dalam satu hari terakhir ini adsense yang dikumpulkan dan untuk angka yang minimalnya ini 105 dolar kalau kita coba kompersi ke rupiah Wow 1,6 juta ya dua kali lipat dari di Fobo tadi jadi channel YouTube Dian Barah ini mampu menghasilkan sekitar 1,6 jutaan untuk satu hari saja ini untuk estimasi pendapatan adsense minimal kemudian kita beranjak di baris kedua ini nah ini adalah potensi penghasilan bulanannya teman-teman dari ketiga channel YouTube ini nah sama seperti estimasi pendapatan harian di urutan ketiga ada channel YouTube Dewi Fobo teman-teman 1.700 dolar nah ini berada di urutan kedua ya eh ketiga sorry untuk angka minimalnya potensi penghasilannya dalam satu bulan terakhir untuk adsense minimal mencapai 1.700 dan maksimal bisa mencapai 27.000 dolar Amerika Serikat kita coba ambil untuk angka terendah 1.700 dolar teman-teman 1.700 dolar Amerika Serikat kalau kita kompersi ke rupiah ini setara dengan 26,5 juta rupiah teman-teman potensi maksimal eh minimal sorry yang dihasilkan dari Dewi Fobo dalam satu bulan terakhir ya sekitar 26 juta untuk angka minimal dari adsense kemudian di urutan kedua ada Dian Barat teman-teman 3.200 dolar Amerika Serikat nah ini kalau kita kompersi ke rupiah 3.200 dolar ini setara dengan 49,9 juta rupiah teman-teman jadi Dian Barat ini hampir 50 juta untuk angka minimalnya ini diprediksi di situs sosial bete dalam satu bulan terakhir dan di urutan pertama ada Yanti Guisey family tonton 5.500 dolar Amerika Serikat dalam satu bulan terakhir untuk angka minimalnya nah kalau kita kompersi ke rupiah nah ini setara dengan 85,9 juta rupiah teman-teman luar biasa estimasi pendapatan dari ketiga channel YouTube ini jadi bisa disimpulkan ya dari ketiga channel YouTube ini memiliki estimasi pendapatan adsense terbanyak untuk saat ini untuk satu bulan terakhir adalah channel YouTube dari Yanti Guisey family tonton ya 5.500 dolar untuk atau setara dengan 85 juta rupiah untuk angka minimalnya saja disusul oleh Dian Barat kemudian di urutan ketiga ada Dewi Fobo Tonton 1700 dolar potensi minimalnya ini beberapa kali saya sampaikan bahwa eh estimasi pendapatan adsense itu biasanya dipengaruhi oleh penayangan di channel YouTube itu sendiri kita lihat di urutan ketiga ada Dewi Fobo berapa kira-kira penayangannya dalam satu bulan terakhir Oh ini turun 52 persen ya channel YouTube ini ditonton videonya juta total videonya ditonton sebanyak 6,8 juta tahun sehingga diperoleh estimasi pendapatan 1700 dolar ini 6,8 juta di urutan ketiga dan di urutan kedua ada Yanti eh sorry Dian Barat tentunya di atas 6 juta lagi kita lihat Dian Barat dua kali lipat teman-teman 12,6 juta sehingga estimasi pendapatannya juga dua kali lipat ya dari channel YouTube Dewi Fobo dan di urutan pertama ada Yanti Guisey family tonton ini sudah saat ini naik ya dari periode sebelumnya naik 38 persen penayangannya ini ditonton sebanyak 22 juta kali penayangan teman-teman Oke jadi kalau ada yang bertanya teman-teman manakah yang dilihat untuk pendapatan adsense apakah subscriber atau views nah yang menentukan adalah tergantung dari banyaknya penonton kita semakin banyak penayangan di channel YouTube kita maka otomatis semakin banyak juga estimasi pendapatan dari channel YouTube kita meskipun demikian harapan saya semoga video ini menjadi inspirasi ya buat teman-teman semua sukses sama youtuber pemula agar tetap semangat lagi membuat konten-konten YouTube semoga kita juga bisa seperti mereka-mereka ini yang kita bahas Oke demikian video kali ini terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton salam youtuber pemula dan sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih